Kita beralih ke informasi lainnya, bibit pinang betara yang sempat menjadi primadona bagi petani saat ini mulai ditinggalkan. Buktinya penjualan bibit menurun hingga 80% pasca anjloknya harga jual biji pinang kering. Anjloknya harga jual buah pinang kering berdampak pada anjloknya daya pelih masyarakat petani. Bahkan antusias masyarakat untuk mengembangkan luas areal perkebunan juga terjadi. Di mana saat ini sudah banyak petani yang melakukan alih fungsi lahan kebun kelahan sawit. Salah seorang penangkar bibit pinang betara, Mayresa mengatakan, pasca turunnya harga jual pinang kering, minat masyarakat dalam pembelian bibit merosot tajam. Sebelumnya penangkaran pinang yang dikelolanya mampu menjual bibit hingga 150 ribu patang per bulan. Namun saat ini hanya 40 ribu patang per bulan saja, itu pun terkadang sangat sulit dijual. Ia berharap keadaan harga pinang dapat kembali normal, sehingga membuat penjualan bibit pinang dapat kembali meningkat. Di mana pengaruhnya Pak? Karena petani tidak mau beli bibit karena harga pinang murah, pengaruhnya di situ. Tapi kalau kemarin, tahun-tahun kemarin, tidak sempat sebanyak ini pinang kita. Di bulan-bulan ini sudah banyak berkurang, tapi ini memang belum ada pengurangan ini dari punya saya ini, sekitar 150 ribu, baru berkurang 12 ribuan. Kalau hitung persentasenya berapa Pak? Persentasenya jauh sekali, sekitar ya hampir 80 persen lah penurunannya itu. Ya, mungkin harga pinang murah, animu masyarakat untuk menanam pinang menjadi rendah. Pinang yang ada banyak juga yang ditebang kan gitu. Kalau harga per batang, Pak? Harga per batang kami jual di sini Rp5.500 lah. Yang sudah bersertifikasi? Ya, sudah bersertifikasi itu sudah di atas mobil. Di luar ongkos? Di luar ongkir. Penurunan penjualan bibit pinang ini terjadi sejak 2 tahun terakhir, akibatnya masyarakat banyak menebang dan mengganti areal kebun dengan tanaman sawit. Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan.